Selamat datang di warna tua Ibu Riana Selamat datang Nah, sebesar ini rupanya pesawatnya ya Keren, keren Oke, ini lock ya Aku bantu ngelock apa? Beb, di bawah ada ikan Aku kasih makan ikan Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang Dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia Ya Pada episode sebelumnya, perjalanan kita melalui kota Balikpapan dan akhirnya tiba di ibu kota Kalimantan Timur, yaitu kota Samarinda. Kita juga berterima kasih banget dengan Ulin Auto Garage yang bersedia membantu upgrade eksterior dan kaki-kaki Bambang dengan shockbreaker gas tambahan. Sambil menunggu Bambang selesai di-upgrade, kami memutuskan untuk lanjut mengeksplor salah satu tempat yang paling fenomenal di Kalimantan Timur, yaitu Pulau Maratua. Banyak orang yang takut untuk liburan di Pulau Maratua dan Derawan, dikarenakan biayanya cukup mahal. Bahkan bisa setara dengan Labuan Bajo. Tapi, kami mendapat info bahwa tiket pesawat menuju Maratua hanya 350 ribuan aja. Jadi, kami pun sangat terkejut sekali. Dan ini adalah kisah petualan kita untuk hari ini. Halo, badaboy. Selamat datang di Bandar Udara Internasional APT Pranoto. Hari ini, kita menuju airport APT Pranoto untuk membeli tiket menuju ke Maratua di loket Susi Air. Dan ini dia info terbaru dari Susi Air beserta harganya juga, boy. Kalian bisa cek di IG ya, karena harganya pasti terus berubah di waktu. Dan akhirnya, setelah perjalanan hampir satu jam di Samarinda, melalui jalan yang berkelok-kelok, pegunungan, itu tuh ternyata arah ke Tenggarong, boy. Dan masih banyak trak besar, dan masih banyak jalan diperbaiki, kita sampai juga akhirnya ke Bandara APT Pranoto, tepatnya kita di loketnya Susi Air. Mengapa kita harus ke Susi Air untuk beli langsung secara fisik? Karena gini, ternyata diprioritaskan adalah untuk pembeli yang datang ke loket langsung. Jadi, setelah di loket itu sudah kosong, atau alias ada seat yang masih belum terisi, baru mereka akan mengambil yang pesanan online. Kita juga ada beberapa hal yang kita dapat isu dari Susi Air. Kita udah tanya langsung. Jadi, yang pertama adalah, ada yang bilang, Susi Air itu kalau nggak penuh, nggak jalan. Jadi, penerbangan Susi Air, berapapun orangnya, walaupun cuma 2-3 orang, selamatlah penumpang, tetap terbang. Jadi, tiket untuk dari Samarinda ke Maratua itu murah banget, boy. Cuma 300 ribuan, dan kamu sudah bisa terbang, langsung strike ke pulau Maratua-nya. Kamu nggak usah habisin waktu di darat untuk kederawannya, gitu, nggak perlu. Ini langsung sampai ke Maratua. Kan menarik banget, kan? So, ini pertama kali. That's why kita tuh pengen banget untuk explore daerah Maratua itu, boy. Terlihat hari masih gelap, dan cukup sepi, karena kita berangkat sebelum matahari terbit. Kita bergerak di jam 4.30 pagi dari seberang Samarinda menuju ke bandara APT Panhonto. Terlihat mobil-mobil yang beroperasi di sini adalah transportasi kelas berat. Alasan kita harus berangkat awal adalah karena banyak kasus orang-orang Samarinda gagal ke airport dikarenakan macet atau banjir di area ini. Suasana di bandara ini cenderung tenang dan agak sepi, karena ya memang masih pagi sekali. Bandara APT Panhonto merupakan bandara internasional yang melayani penerbangan di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan akhirnya, kita sudah tiba juga di bandara APT Panhonto Samarinda dengan jarak tempuh kurang lebih 40 menit. Kita hari ini jam 3 pagi sudah bangun, dan akhirnya kita tiba di bandara di jam 5.30 pagi, di mana kita harus tunggu sekitar 1 jam lagi untuk check-in. Tapi mending ke awalan dari petulat, betul? Iya. Kita lanjut. Kita kesehatan langsung. Suasana terlihat semakin ramai karena hari sudah mulai cerah. Uniknya, di penerbangan dengan susi air, penumpang juga wajib ditimbang berat badannya, dikarenakan pesawat yang akan kita gunakan memiliki limit beban yang cukup ketat. Kira-kira ada gak ya kemungkinan kita ditolak berangkat gara-gara terlalu gemuk. Setelah menimbang berat badan dan lanjut menimbang berat barang bawaan kita dengan bawaan per orang maksimal 10 kilo. ini pertama kalinya kita ditimbang langsung bersama dengan badannya. Jadi kalau kamu gemuk, tolong dia itu sudah kemana-mana. Terlihat bandera di sini sungguh rapi dan bersih ya, Boy. Oh, amazing. Viewsnya bagus banget ya, Boy. Langsung bukit. Langsung ke permukitan yang masih berkabur gitu. Keren. Waktu keberangkatan semakin dekat dan pengumuman boarding telah diberikan. Kita langsung menuju gerbang keberangkatan dan siap menuju pesawat. Hujan. Mana? Oh, ya ampun. Oke, let's go. Keren. Jadi payungnya dibawa sampai marah tua, Pak? Hehehe. Boleh. Aduh, makasih. Boleh, makasih ya. Oke, makasih, Pak, ya. Terima kasih. Dikasih payung, imbur-imbur payungnya, Coy. Oke, kita akan berjalan menuju ke pesawat, Boy. Hehehe. Lucu banget pesawatnya, gila. Imbur banget, ya. Imbur banget. Lari. Halo. Pagi. Kami diarahkan dengan sangat baik dan ramah banget pelayanan di sini. Oke. Halo, Mas. Siap. Pagi. Terima kasih, Mas, ya. Dan kita surah senpai di dalam pesawat dan sambil menunggu perumpang lain dan memastikan semua persiapan telah siap. Di bawah. Kita juga dibantu oleh crew pesawat Sushi Air untuk menggunakan sambung pengaman. Mereka ramah banget, loh. Oh oh kayak gini doang boleh kecengin Oh cocok jadi dia tuh kayak sistem apa ya setback yang ti-ti yang zaman dulu tuh jadi ada satu untuk perut satu untuk dibahu udah belum kombo woi licet banget tuh nanti kita naik pesawat dengan naik tangga oke oke oh aku kira kita tutupnya ada oke di-lock ya jadi kalau kita tanggila nih kita kebuka itu janganlah ambil-ambil itu operation to open to handle to close to the handle slow ini dah lock-up udah oke sekarang kedengaran suara balik-balik mulai bukitnya mulai apa yang mulai hu itu dan kita terbang perdana dengan kondisi hujan terpis hujan darah nih rasnya aku tegang ini pertama kali oh ini suaranya nih kipas ini kuat juga yang aku takut tuh kayak gini tuh bener tuh aku gak tau nih udah terteku sih harusnya kan kan tadi kan diketong tuh minta kamu tolong kunci dari dalam tempat dulu terbaik kalau kamu repot kayak gini tuh dibelakang karena dibelakang itu cuma kita berdua dan Jepang ini lapang tuh tuh lapang banget tuh ini kayak bener-bener tuh kursi VIP dan kita kayak merasa naik pesawat main ya ini kayak 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 kita lagi mau bayar tiket di Amazon main kayak main odong-odong gitu loh di belakang cukup ampi di belakang cukup ampi jadi kita lagi memutari landasan pesawat saat ini pesawat sedang berada di landasan pacu rasanya unik banget sih ringan gitu dan kayak main bom-bom kar jadi satunya adalah matupornya pesawat ini sangat gampang karena dia kecil jadi matupor tuh bisa punal aja bisa puluh kan sedikit berbeda dengan kalau naik pesawat biasa kan ada udah masuk pakai simenya pesi di mana itu cukup fleksibel kamu boleh bikin modus di mana jadi mohon maaf kalau kalian lihat kenapa saya gak alay karena jujur saya kalau main Tufan saya gak pernah main Oropo ketika pesawat mulai lepas landas terlihat barang pala penumpang mulai berjatuhan saya kaget untuk kategori pesawat kayak gini ya karena pesawat biasanya pas kita mau terbang itu terasa bumpinya lalu kan terasa elevasinya tinggi ya ini smooth banget sangat smooth makanya saya gak tau saya yang terbang keren bisa dilihat pemandangan kita saat ini berupa landscape sawah dan pemukiman warga serta pepohonan hijau yang terbentang luas bukti bahwa Kalimantan memang bener paru-paru dunia ketika kita di 1136 meter penumpang laut posisi kayak gini sekarang kita masih bisa lihat pemandangan dengan sangat jelas dan ini adalah kondisi pas kita lepas landas ya jadi pas-pas di depan kita pada berjabungan sebenarnya pada saat sebelum lepas landas kami agak khawatir karena ini pertama kali kami menaiki pesawat kecil seperti ini saking tenangnya kondisi di dalam pesawat susi air ini Riana saja bisa sampai ketiduran loh padahal pas pertama kali naik dia adalah yang paling gak tenang ketika langit cerah dan matahari memancarkan sinarnya terlihat kemilau hijau dan biru yang menyejukkan hati pulau Maratua terlihat seperti sebuah mutiara indah di tengah-tengah laut pulau ini memiliki bentuk yang menarik mirip dengan bulan sabit yang melengkung dengan ujung yang meruncing kita semakin dekat dengan destinasi tujuan kita dan terlihat lautnya semakin jelas dan indah sekali pada saat mendekati pulau Maratua terlihat pepohonan yang tumbuh dengan lebat di sepanjang pantai yang sangat memanjakan mata dan membuat jiwa petuang kita tidak sabar untuk menyusuri pulau ini segera akhirnya kita sudah sampai di landasan pesawat di Maratua dengan selamat dan sangat menyenangkan kabarnya saat ini hanya pesawat Susi Air yang beroperasi untuk sampai dari bandara Samarinda hingga ke Maratua ini loh kita mau siap-siap turun dari pesawat dulu ya Boy selamat datang di Maratua Ibu Riana selamat datang sebesar ini rupanya pesawatnya ya keren keren Hai selamat datang di Maratua Maratua dan ini dia pulau Maratua surganya para pecita alam dan penggemar bawah laut Maratua adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Darawan Kalimantan Timur Pulau ini dikenal karena peairan biru yang jernih pantai berpasir putih yang mempesona dan kehidupan bawah laut yang mengagumkan pepohonan yang hidup di Maratua juga merupakan bagian integral dari keindahan alam pulau yang memberikan keseimbangan ekosistem dan menciptakan lingkungan yang ideal kita sudah sampai di airportnya Maratua dan kondisi situ sangat sepi karena kerumpangnya hanya kita yang berjumlah belasan orang saja cuma tidak ada belasan, 8 orang 2 oh 8 tidak ada 3? iya, 8 orang itu 8 8 setelah tiba di airport Maratua kita langsung menuju lokasi penyebutan karena kita sudah ditunggu oleh tim dari arah 1 oh itu ada mobilnya arah 1 wah ada satu carnya cuy wah kita disambut oleh staf dari arah 1 yang begitu ramah dan mereka juga siap membantu mengangkat barang kita dan lanjut kita pindah ke shuttle car dari arah 1 perjalanan dari airport Maratua sampai ke arah 1 membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit di perjalanan menuju resort arah 1 kita merintasi hutan tropis yang lebat dengan jalan yang mulus serta udara yang bercampur dengan aroma pantai dan rumput laut ada pertamina cuy di Maratua cuy mantap jiwa di Maratua mana-mana lagi pembangunan rumah syalah masak ini seperti penginapan ya ini 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 akhirnya kita telah sampai di vila arah 1 jalan jalan mungkin pula kau halo orang 1 woi welcome drink ini ini adalah sea view oke ini floating vila oh gitu ketika memasuki area floating vila kita akan langsung disambut oleh suasana yang tenang dan pemandangan laut yang indah terhampar di sepanjang jalan menuju ke vila woi vila-vilanya langsung di atas laut jadi di arah 1 vila itu ada 2 buah model pengen apa yang bisa kau pilih yang pertama adalah sea view yang hadapnya ke laut yang kedua adalah ini floating vila vila yang mengapung di atas tengah-tengah laut boy dan dia ada banyak banget cottage-kortage gitu udah menarik kita langsung ke room kita yuk let's go dan ini dia rumah baru kita floating vila dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern dan mewah dengan ruang tidur yang nyaman serta teras dengan view laut yang spektakuler dan airnya jernih banget suasana kamar yang elegan dan ruang tamu yang luas memberikan kenyamanan yang lebih ekstra sambil ditemani dengan view laut yang menenangkan hati dengan kasur yang besar serta empuk dan ditemani dengan view laut vila ini wajib banget dikunjungi buat kalian yang mau honeymoon kamar mandinya mengejutkan boy ternyata luas banget dan semi-outdoor rupanya disini tempat mandinya wow banget ditemani juga dengan cermin yang lebar di pagi hari disambut sunrise dan ditutup dengan sunset di sore hari lalu ketika malam-malam kau bisa lihat bintang-bintang disini view nya bener-bener dah gak ngotak Beb disini sambil berduaan dan ditemani bintang aduh romantis banget setelah rehat sejenak sambil memandangi laut kita lanjut ke restoran sama mea yang ada di arah satu bisa dilihat ya boy pemandangan di restorannya berupa landscape laut jernih biru kehijauan dengan angin yang bertiup selembut bener-bener sempurna dan makanya sedatang boy jadi kalau di arah satu villa kita membeli pakagenya kamu sudah dapat namanya breakfast, lunch, dan dinner kamu gak perlu jauh-jauh makan semua disini guys menu kita kali ini adalah ada pak coy kita punya kayak katsu ada telur dan juga ada soup makanannya itu makin enak karena view nya dahsyat jiwa makannya enak makan coy makanannya enak view nya indah suasananya nyaman dan tenang pokoknya bagi kalian butuh liburan kalian wajib banget main kesini dan tinggal di arah satu selesai nyaman nyo boy kau bisa menikmati hamok jaring nih sambil tengok laut bab kita dapat coffee break oh coffee break dari mana? tadi emasnya ngantarin tuh Jadi selain ada Breakfast, ada lunch, ada dinner Juga di selah-selahnya tuh dikasih Coffee begini loh Jadi sebenarnya tuh tempat ini Bukan ngomongnya mahal ya Tapi worth it banget gitu loh Karena apa yang kamu bayar itu Kamu dapat experience Bener-bener menikmati banget Full semua Rasanya resort gitu loh Jadi kamu gak usah mahal-mahal Sampai ke Maldika Atau ke Raja Ampat gitu kan Kelimantan aja Beb, di bawah ada ikan Mau kasih makan ikan Dia mau makan sayur gak ya Gila, ikannya tuh bukan kecil-kecil punya Tapi ya versi gede-gede loh Napoleon apa gitu loh Gimana Beb, happy? Happy Sangat tidak heran Jika Maratua disebut sebagai Sebuah surga tersembunyi Di tengah lautan Kalimantan Timur Ngapain, Bet? Ikannya banyak banget Di bawah langsung Iya Tuh Lagi kasih makan nasi Gila, Boy Ini makan dong Gila, ini ikan laut Langsung yang kasih liar, Bet Makanya, Boy Di situ dilarang mancing Kenapa ya? Karena ikannya ini memang dipierah gitu loh Jadi biar ngumpul Jadi kita gak perlu lagi pergi ke tengah-tengah Terlihat ikan Sini aja udah bisa kok gede-gede Gede banget ikannya Kalau kamu yang pengen banget mancing Kamu bisa pergi ke dermagaan depan Hanya 10 menit naik sepeda Dan semancing ke sana Sampai sini Koleh ikan sebaik ini ya Gede-gede mau mancing sih Happy banget Selain memberi makan ikan di sini Kita juga bisa menik waktu-waktu bersantai Sambil ditemani indahnya panorama langit Yang bertemu dengan birunya laut Oh, sunsetnya indah banget Gila I love my life Maratua sungguh indah, Boy Gak kalah dengan Bali ya Gak kalah banget Gak kalah banget Maldi punya Kalimantan yang layak sih Iya Bener-bener wajib sih orang Kalimantan Harus main ke Maratua nih Wajib banget Setelah asik menikmati indahnya matanya terbenam Kita lanjut lagi untuk makan malam Dan selamat malam, Mother Boy Tak terasa sudah masuk ke momen kita Untuk makan malam lagi ya Sehari ini makan-makan-makan mulu Saya kira untuk makan malam itu bakal biasa Ternyata menungannya mewah banget Kita dapat udang galah, Boy Gila, Boy Udah enggak lah Ditemenin dengan chicken wings Dan kemudian juga ada soupnya Dan sudah langsung dengan dessertnya Yaitu adalah banana cake, Boy Dengar taburan fla di bawahnya, Boy So, ya untuk kategori laut Kita makannya seafood Makanya saya sempat tanya Safe nih ya Dia bilang memang disitu Untuk harga ikan tuh murah banget Karena fresh Dibeli langsung dari seberang Makanya tadi kita makan ikannya tuh Rasanya kayak enggak ada habis sama sekali Karena masih fresh Bagus lah Yuk, sampai makan, Ben Baik-baik, anginnya dingin banget ya Iya, anginnya nih sampai sepoin dingin, Boy Udah enggak lah nih Nggak boleh dimakan pakai sendok Wajib pakai tangan ya Woy, ga uting Ya, mani hidup Makan, Cahe Makan, Cahe Makan, Cahe Ini udang galah di grill Bumbunya itu yang begini mantap Jadi itu ada si kalamer-kalamer gitu loh Rempahnya tuh itu Terasa sekali Mendang kan? Rempahnya yang mendang Daging udang tuh Kenyal Form banget Ini pasti punya tuh Mantap Setelah selesai makan Saya mau abis sentan dulu ya, Boy Jadi saya sama Dina suka banget Kalau malam-malam ya Ini besok kita sebarang Kalau malam cuma nyetir ikan kan? Iya Saya sih, jangan lupa sebentar Kita mau nyetir ikan dulu Mana? Bangun pagi sambil menikmati pemandangan laut yang luas Serta suara ombak yang lembut Membuat kita susah berajak di kamar Ini pewe banget sih Setelah selesai merasakan sensasi segarnya air laut Yang menjukkan tubuh kita Kita mau lanjut bilas badan dulu ya Dan khusus di floating Vira ini Tersedia shower outdoor seperti ini Keren banget ya Dan selamat pagi Kita disambut dengan angin kuat Pas hujan lagi Semalam tidur kita nyenyak banget Nyenyak banget Karena kayak tidur dibarengi dengan suara ombak ya Iya dong Udah lama kita gak tidur Terus disamping kita tuh ombak ya Lalu pas kita pagi-pagi tuh kan matahari bersinar tuh Bangunnya segar banget Hari ini angin kuat ya Iya Dan gelombang ini agak kuat loh Iya Yuk kita mau ke depan dulu Satu hal yang baru kami pelajari hari ini adalah Terdapat sebuah tombol Yang sekirin disaklar untuk lampu Rupanya bukan Tekan saya tombolnya Dan kemudian di atas Kau bayangkan boy Dia punya atap terbuka Gila balap boy Jadi ketika malam hari Kamu tuh bisa lihat bintang Dan pagi hari Kamu akan disambut dengan matahari Sunrise dari atas Keren banget Sumpah ini Itu yang sangat-sangat kami baru tau juga Tengah tombol lagi Dan pintu atas Tertutup Keren banget boy Asli Kokil lah Keren-keren Di dalam kamar tadi Gak Tio terasa tetap angin Karena memang kedap banget Cuma pas kita di luar Bawa terasa ini angin kuat banget Pagi Dari sini kita bisa lihat Penghidupan kita di sana Boy Anginnya masih kuat nih Pagi Riana Pagi Yuk makan dulu Dan salah satu cara terbaik Untuk kelilingi pulang ini Ada dengan Sepeda Yang Nina kau bisa pinjam Di arah satu Villa Let's go Let's explore Maratua Bersepeda adalah cara yang menarik Dan menyenangkan Untuk menjelajahi Keindahan pulau ini Secara lebih dekat Di sepanjang perjalanan Kita akan diseguhi Pemandangan hutan yang asri Serta udara yang masih segar Tujuan kali ini Kita ingin memancing Di area dermaga Setelah bersepeda Selama kurang lebih 10 menit Akhirnya Kita telah sampai Di dermaga Maratua Mereka menyebutnya Ini sebagai dermaga wika Terlihat cuaca semakin bendung Tapi Pemandangannya Tetap cakep ya boy Kita sampai Dermaga Kita baru sampai Dan awal kita memancing Sambil menikmati dermaga Tapi anginnya Makin kuat Dan kemudian Awannya mulai Menghitam Gemuruh Mulai bersuara So Daripada Kawan baik Kawan ini kena petir Kita balik loh ya Akhirnya Kita kembali ke vila saja ya Karena bahaya juga Jika tiba-tiba hujan Nanti kita susah pulang Dan apalagi saya takut Di tempat luas seperti ini Mana tau terkena petir Ternyata Di sini juga ada tower loh Memastikan kita Selalu memiliki sinyal Untuk kerja online Mantap Dia tuh berbeda Kayak di laut ya Beb Maksudnya tuh Anginnya di lautnya kuat nih Di sini gak ada angin sama sekali Iya Karena dia terlindungi Dengan pohon dan rumah-rumahan Jadi kondisi jalan di situ Sangat mulus ya Untuk kategori pulau Boy Jadi ini asmalnya Asmal bagus Dan kemudian Pohonnya juga Hutannya masih cukup luas Walaupun memang Di beberapa tempat Sudah banyak pembangunan Dan risot-risot lainnya Tapi ini wajib Coba lah Jalan-jalan Naik sepeda Dan sekian dulu episode kita Untuk hari ini Masih banyak lagi Spot-spot dan aktivitas Yang kita lakukan Di Pulau Maratua Tapi tenang Kita akan update Di minggu berikutnya Jadi thank you buat kamu Udah nonton sampai sekarang Dan seperti biasa Jangan lupa bahagia Karena bahagia itu Sederhana Setelah sampai di Teluk Alulu Ini adalah termagam Paling ujungnya dia Eh masih mantan ya Kita ada pengumuman besar Bawah sekalian Jajah Ghost of Data Fitur Membership Jadi buat kamu Yang suka dengan channel kita Kalian bisa support kita Dengan cara klik tombol join Yang ada di bawah Dengan klik tombol join Kalian akan menjadi member resmi Dari Jajah Ghost Jadi dengan menjadi member Kalian akan dapat akses Untuk hak-hak khusus Seperti rencana Di sekitap komentar kalian Dan juga akses Pada video-video khusus Contohnya seperti Behind the scene Keseharian kita Dan juga hal-hal Yang gak bisa kita ceritakan Di konten biasanya Suka dukanya Dan juga ada hal-hal Yang kadang-kadang memang Lebih cocok Kalau dikasih tau Ke orang-orang khusus aja Dan kita jangan Mau ucapin apa? Terima kasih Buat teman-teman yang Sudah support kita Di minggu ini Dan semuanya biasa Tunggu kami di mata kalian ya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax